Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebut jumlah kasus positif di beberapa provinsi masih mengalami kenaikan yang cukup tinggi diantaranya di DKI Jakarta. Persenin 22 Juni jumlah kasus COVID-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 10.098, namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan situasi ini justru bisa membuat warga lebih tenang. Dalam acara ngobrol bareng warga secara virtual untuk merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta kemarin, Anies menyatakan menyadari kekhawatiran warga akan jumlah kasus positif yang meningkat. Menurutnya hal itu terjadi karena pemerintah saat ini lebih aktif mencari kasus. Anies pun menyampaikan meskipun masih terjadi peningkatan jumlah kasus di Jakarta, kesiapan penanganan saat ini seperti kemampuan testing dan kesiapan rumah sakit sudah lebih baik. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, lebih baik angka testingnya itu tinggi dan ketemu kasus daripada kita mengurangi testing supaya kelihatan sedikit. Karena kita butuhkan bukan grafiknya turun, tapi orangnya selamat. Jadi itu yang kita kerjakan. Jadi Alhamdulillah sekarang ini dengan situasi itu kita bisa lebih tenang. Justru lebih tenang Pak. Anak-anak lansia dan ibu hamil antri untuk mengikuti rapid test dan swab di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur pada selasa pagi. Sementara itu tim peneliti dari Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram bersama Universitas Gajah Mada dan Universitas Erlangga mengklaim berhasil menciptakan alat rapid test yang mudah untuk digunakan sendiri. Ratusan warga dari mulai anak-anak, ibu hamil maupun lansia, sejak pagi hingga selasa siang mengikuti rapid dan swab test gratis yang diadakan oleh pemerintah kota Jakarta Timur bekerjasama dengan relawan Indonesia Bersatu. Hasilnya sembilan orang diketahui reaktif corona dan langsung dilakukan pemeriksaan di bilik isolasi untuk tes swab. Jika hasilnya positif, akan langsung dibawa ke wisna atlet atau rumah sakit rujukan. Rapid dan swab test ini rencananya akan dilakukan pada seribu warga di Keramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, tim peneliti dari Laboratorium Hepatika Bumi Gora Mataram bersama Universitas Gajah Mada dan Universitas Erlangga mengklaim berhasil menciptakan alat rapid test yang mudah digunakan sendiri. Alat ini pun diklaim mudah digunakan dan dapat membaca hasil sekitar 15 menit. Alat ini akan dijual dengan harga di bawah 100 ribu rupiah. Izin adar alat ini sudah diberikan Kementerian Kesehatan pada tanggal 19 Mei lalu, sehari sebelum diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2020. Tim Liputan, CNN Indonesia Sempat diduga meninggal karena penyakit biasa jenazah pasien positif COVID-19 dikembalikan ke keluarganya di rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasinya kami rangkum dalam gelas update berikut ini. Sempat diduga meninggal karena penyakit biasa jenazah positif COVID-19 dikembalikan keluarganya ke rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada selasa pagi. Tim gugus tugas setempat pun langsung mengevakuasi jenazah pria itu ke rumah sakit swasta non-rujukan COVID-19. Keluarga baru mengetahui jenazah terkonfirmasi positif corona saat tengah membawa jenazah untuk dimakamkan di kampung halamannya di Polewalimandar, Sulawesi Barat. Saat ini jenazah telah dibawa ke pemakaman khusus korban COVID-19 di Kabupaten Gua. Terima kasih telah menonton!